Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Sandra Cook. Hari ini saya akan membuat sambal kacang. Sambal kacang ini bisa digunakan untuk nasi uduk, nasi ulam, tonton isi, dan lain-lain. Pastel juga bisa. Bahan-bahan yang digunakan, kacang tanah, kita cuci dan kita tiriskan seperti ini. Ini saya memakainya hanya se-on, saya memakainya sedikit saja. Saya memakai bawang putih, 3 siung, cabai merah, 3 buah, garam, gula pasir, dan cuka. Pertama, kita akan menggoreng kacangnya. Kita panaskan minyak. Sudah panas, kita langsung masukkan kacangnya. Saya juga akan menggoreng cabainya bersamaan ya. Oh iya, cabainya harus kita patah-patahkan seperti ini ya, agar digoreng nanti dia tidak meletak ya. Saya masukkan cabainya. Kita goreng sampai kacang berubah warna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya akan angkat cabai dan bawang putihnya dulu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. kompor, kita angkat bersamaan kita tiriskan dan nanti akan kita blender sekarang kita akan blender jangan kita masukkan semua dulu takut nanti blendernya tidak kuat kita masukkan setengahnya dulu ini kering saja tidak tambah air atau apapun sudah halus ya saya akan tuang dulu ke wadah dan akan saya blender lagi sisanya selamat menikmati selamat menikmati saya akan tuang satu ons kacang saja jadinya lumayan banyak oke, saya akan bumbui dengan garam secukupnya ya secukupnya ya garam ya saya bumbui dengan gula secukupnya saya memakai cuka ya satu sendok makan dan akan saya tambahkan air hangat kita tuang perlahan-lahan sampai mendapatkan sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan selamat menikmati oke saya rasa sudah cukup ya sudah mendapatkan kekentalan yang saya inginkan sambal kacang untuk nasi uduk nasi ulam lontong isi dan pastel telah jadi selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati